Tidak menemukan Mio dimanapun Hah, melelakan sekali sebaiknya aku sederhana pulang Hah, kakak Yuta, apa yang kamu perbuat dengan rumah kita? Hah, aku tidak berbuat apapun Tapi kalau tidak berbuat apapun, mengapa semua posisi kamar dan juga kamar mandinya salah? Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura lagi ya teman-teman Aduh, aku susah buang air kecil ini Tadi kebanyakan minum air soda Sekarang malah kebelet mau buang air kecil Harus buru-buru ini Jangan sampai aku malah terbuang air kecil di celana Aduh, aduh Mio, kamu dimana sih? Hah, akhirnya sudah sampai di rumah Aku akan segera pergi ke toilet Toilet, toilet Loh, kenapa toiletnya jadi begini? Ini kan kamar kakak Sakura Hah, apakah aku salah masuk? Keliatannya tidak salah masuk, bukan? Hah, benar sekali Kakak Sakura kamarnya kan di sebelah kiri Kenapa jadi di sebelah kanan? Toiletnya dimana sih? Aduh, padahal aku sudah kebelet mau buang air pipis Eh, buang air pipis Eh, aduh kebelet-kebelet bagaimana ini? Di belakang ini apa? Hah, kenapa jadi kamar aku dan kamar Mio? Ah, ada yang aneh ini Kenapa rumah kami jadi begini? Eh, mungkin aku salah masuk kali Eh, ini benar rumah kami Tapi di mana toiletnya? Kenapa sebelah kanan jadi kamar? Hah, sebelah kiri jadi toilet? Apa-apaan ini? Eh, ya sudah lah Sebaiknya aku segera buang air kecil Soalnya sudah sesak sekali Aduh, membingungkan Hah, aneh-aneh Ini apa ini? Siapa yang membuat ulah di rumah kami? Kenapa posisinya jadi tidak beraturan seperti ini? Hah, aku jadi bingung Apa? Kamar mandi di sebelah ini? Sebelah kiri? Aneh Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Kenapa dalam sebentar saja sudah jadi begini? Eh, sebaiknya aku periksa dulu Eh, harusnya kan sebelah kanan Kenapa jadi sebelah kiri? Ah, ke rumah Kak Takagi saja Harusnya kan di sebelah kanan Kenapa mobilnya di sebelah kiri ya? Ini aneh dan membingungkan Eh, ya sudah lah Sebaiknya aku pergi dulu ke rumah Kak Takagi Apa yang terjadi? Kenapa semua kota Sakura jadi aneh begini? Eh, kebetulan sekali Kak Takagi, Kak Takagi Cepat ada yang aneh Kota Sakura berubah menjadi terbalik Eh, terbalik Apa maksudmu Yuta? Lihat-lihat tuh di sana Nah, harusnya kan rumah Kakak kan di sebelah kanan Kenapa jadi di sebelah kiri? Kamu ini banyak berpikir Kalau jadi bocil itu cuma belajar dan bermain Kenapa malah jadi puyeng-puyeng begitu? Ih, lihat saja dulu Ah, kamu ini membuat aku bingung Sudahlah, aku mau pergi kerja Eh, rumahku kan memang di sini Tunggu dulu Harusnya kan ke sebelah kiri ya Ya, benar sekali Kantor polisi kan di sebelah kiri Jadi aku tinggal berbelok saja Kenapa pemandangannya jadi aneh? Eh, membingungkan sekali Itu kemana? Aku sudah tahu jelas-jelas kantor polisi di sebelah kiri Ya, pasti di sebelah kiri Loh, ini kan rumah Sakura Kenapa jadi di sebelah ini? Aneh Eh, tapi sudah benar Kan di sebelah rumahku Ah, sudah benar ini Kalau begitu pasti Pasti cuma ada kesalahan saja Eh, di sebelah kanan kan biasa yumat Kenapa? Yumatnya malah di sebelah kiri Eh, membingungkan sekali Sebaiknya aku pergi cek dulu Apa benar ini yumat? Jangan-jangan Cuma depannya saja yang mirip yumat Apa? Semuanya mirip Itu kan si mami Makanannya juga ada Kenapa yumat jadi di sini? Eh, membingungkan sekali Kalau begitu atau kantor polisinya? Kenapa kantor polisinya tidak ada? Itu kan arah ke Yakuja Ini benar-benar aneh Ah, membingungkan Ah, aku jadi mual Rumah Sakura Kemudian rumahku Ah, Kak Takagi di sebelah sini Aku sudah mulai tahu Eh, apa Yuta? Di sebelah sini Kantor polisi kan di sebelah sini Lihat, di situ kan ada cafe cherry cat Cafe cherry cat? Iya Kan harus ke cafe cherry cat dulu Baru kantor polisi Oh, benar juga Eh, untung saja si Yuta ini memberitahu Tapi benar-benar aneh Pantas saja Yuta jadi puyeng Eh, kenapa jadi begini? Ini arah kemana? Harusnya kan ke sebelah kanan kantor polisi Ini, ini apa? Ini bukannya restoran sushi? Kenapa jadi pindah kemari? Ah, ini benaran Ya ampun Apa yang terjadi ini? Kenapa jadi begini? Eh, aku jadi bingung Bagaimana cara pulang ke rumahku? Eh, sebelah mana? Yang ini? Eh, ya benar di sebelah sini Aduh, jadi bingung Kantor polisi di mana Yuta? Aku tidak jumpa Yuta Aduh, membingungkan Kantor polisi? Kantor polisi kan di sebelah cafe cherry cat Kakak, itu di sebelah sana Di mana? Aku tidak melihat ada kantor polisi di sini Itu di sana Itu cafe cherry cat Kan biasanya harus melalui cafe cherry cat Baru sampai dulu kantor polisi Bagaimana sih? Itu saja bisa lupa Oh, iya juga ya Oh, untung saja ada penanda cherry cat ini Eh, baiklah Yuta Terima kasih banyak Membingungkan sekali Kenapa kantor polisinya jadi di arah yang berlawanan? Ah, itu kantor polisi koban Tapi kenapa jadi pindah ke sebelah sisi kiri? Lalu sisi kanan ini? Ini kan rumah sakit Kenapa jadi berpindah seperti ini? Apa yang terjadi? Alah, apa yang terjadi ini? Kenapa semua tempatnya jadi tidak beraturan? Aduh, ibu Iyo Jangan kemana-mana Kamu bakalan tersesat Ini aneh sekali Keliatannya kota Sakura ini Sudah ada yang membuatnya menjadi membingungkan Ah, kasihan Tidak bisa begini Kalau begini pasti semua orang bakalan tersesat Hah, bagaimana dengan si Mio? Aku harus cari tahu dulu Hah, tapi Mio di mana ya? Dia tidak ada di rumah Jangan-jangan dia bisa tersesat Eh, kakak Jangan kemanapun Nanti kamu tersesat Apanya tersesat, Yuta? Eh, dia tidak mendengarkan Dia tidak tahu kalau semua posisi di tempat Sakura ini berubah Aku harus segera menemukan si Mio Eh, aku mau belanja pergi Yuma Ah, kan aku sudah hafal denah di rumahku Ini kan sekolah Tinggal ke sebelah kanan Nanti aku akan jumpa Yuma Tapi, ini aku mau pakai challenge tutup mata saja Tinggal jalan lurus Pasti sudah sampai di Yuma Tidak perlu melihat lagi Eh, ini kan sudah kotaku dari aku kecil Jadi tutup mata pun pasti sampai di Yuma Hmm, wanginya Pasti ini wangi dari Yuma Eh, kira-kira ada makanan baru apa? Wah, wanginya Selamat datang Kamu mau pesan apa, bocil? Ah, kenapa selamat datang? Itu suaranya kenapa jadi? Ah, mau pesan apa? Kenapa jadi takoyaki? Iya, ini kan takoyaki Ah, aneh Aku kan mau pergi ke Yuma Tidak jadi belanja, ah Aneh Harusnya kan dari sekolah ke sebelah ini kan Yuma Kenapa jadi warung takoyaki punya Pak Ipey? Aneh Ah, benar sekali Ini sudah jelas-jelas dari gerbang sekolah Kalau ke sebelah kanan kan ke Yuma Eh, apakah aku harus pergi ke sebelah kiri? Kenapa Yuma tidak ada? Aneh Aduh, aku bingung Kenapa jadi begini? Sebaiknya aku pergi Yuma dulu Ah, itu iya Itu kan Yuma Benar sekali Bangunannya merah dengan garis kuning Kenapa jadi ke sebelah kiri? Aduh Ini kan simpangnya Ah, benar sekali Tapi kenapa jadi begini? Ah, kepala aku jadi gatel dan pusing Sebaiknya aku pergi dulu deh Cari Yuma Apakah benar ini bangunan Yuma? Ah, benar sekali Ini kan supermarketnya Eh, biasanya pintunya pasti berbunyi Iya, berbunyi kan Ting-tong Ah, benar sekali Eh, ada kakak maminya dia penuh dengan jualan Selamat datang Ada yang bisa kami bantu Eh, ini suara kakak mami Benar sekali Tapi aku jadi bingung Bingung kenapa Kan tinggal belanja Hah, belanja Benar juga ya Aku mau belanja apa di sini? Jadi lupa gara-gara aku pusing Ah, tidak jadi belanja Ah, aku mau pergi dulu Sekarang Yuma jadinya aneh Tempatnya berpindah Hah, kalau begitu posisi rumahku di sebelah mana? Satunya kan sebelah kanan Loh, kenapa karena jadi sekolah? Aneh Hah, bagaimana ini? Coba aku pergi lihat dulu di simpang Kalau di sebelah sini, kenapa jadi taman bermain? Aneh Aduh, bingung sekali Aku jadi bingung bagaimana ini Rumahku di mana? Aku tersesat Ah, sampai sudah keliling-keliling ternyata sudah sampai Eh, kenapa rumah kami jadi di sebelah kiri? Seharusnya kan di sebelah kanan Ini benar sekali mobil kakak Sakura Aku harus segera masuk ke dalam rumah Hah, ulah siapa ini? Kenapa bisa rumahnya berpindah-pindah? Yuma juga berpindah-pindah Takoyaki juga Ah, aku mau jadi kakak Yuta Kak Yuta Tidak ada jawaban Mungkin di kamar Apa? Kenapa jadi toilet? Ini kan kamar kakak Sakura Ini, loh Harusnya kan kamar kami Ah, aneh Kenapa jadi toilet dan juga kamar mandi? Eh, ini apakah aku salah lihat? Tidak Keliatannya ini benar Lah, kenapa yang kanan jadinya kamar kakak Sakura? Aduh Ini aneh Pasti ulang kakak Yuta Pasti dia merombaknya Pasti dia nge-prank aku Pasti dia membohongi kami Dasar kakak Yuta ini di mana sih? Hah, kalau nanti dia ketemu Awas Oh, gawat Aku sudah mau telat Sebaiknya aku segera pergi ke kelas Hah Kelasnya di mana ya? Ah, kan di sebelah kanan Biasanya kan Kelas satu-satu kan di sebelah kanan Aduh Untung saja belum terlambat Bel kan belum berbunyi Kelas satu-satu Biasanya di sini Ya, benar sekali Aku Loh, kenapa jadi ruangan guru? Apa yang terjadi? Hah, kenapa ruangan guru? Sakura, masuk ke kelasmu Sudah mau mulai pelajaran Ah, iya pak guru Aneh Kenapa semuanya jadi guru ya? Kenapa masih belum pergi? Eh, baiklah pak Aneh Kenapa Kelas satu-satunya jadinya tidak ada? Biasanya kan di sebelah kanan Eh, benar sekali Ini kan pintu masuknya ada loker sepatu Harusnya kan ke sebelah kanan Kenapa? Malah jadi ruangan guru Ya ampun Apakah aku harus pergi sebelah kiri? Di mana kelasku? Satu-satu Satu-satu Eh, kelihatannya yang ini Sudah benar Tapi kenapa jadi di sini? Hei Sakura, duduklah Guru sudah mau datang Iya Kenapa kamu salah pakai seragam? Hari ini kan seragam merah Ah, iya Aku kelihatannya sudah salah hari Kemudian salah Salah kelas Kelas apa? Ini kan kelas kita Sakura Pergi saja duduk ke tempatmu Aneh Kenapa jadi begini? Ada yang Ada yang aneh loh Aduh Kenapa teman-temanku tidak ada yang bersuara? Ah, ya sudah Aku jadi pusing Sebaiknya aku duduk saja di kelas Aku tidak menemukan Mio dimanapun Hah Melalakan sekali Sebaiknya aku segera pulang Hah Kakak Yuta Apa yang kamu perbuat dengan rumah kita? Ah Aku tidak berbuat apapun Tapi kalau tidak berbuat apapun Mengapa semua posisi kamar dan juga kamar mandinya salah? Aku juga tidak tahu Mio Kamu jangan bohong Pasti ini ulamu Kamu kan suka berbuat jahil Ya kan? Tepat katakan Di mana tombol membuatnya menjadi seperti semula Aku tidak punya tombol itu Eh Kamu berbohong Sudah Kita jangan ribut dulu Emangnya kenapa? Seluruh kota Sakura ini berubah posisinya Eh Iya juga ya Kalau begitu Ayo kita pergi cari Eh Benar kakak Yumat berubah Takoyaki berubah Kalau semua berubah kan bukan ulaku Kalau cuma rumah kan berarti Kamu bisa bilang ini ulaku Lihat Mio Eh Sekarang mau kemana? Tentu saja ke taman bermain di sebelah kiri Loh Kenapa jadi Yumat? Hah Seharusnya kan Di sini kan Tempat taman bermain dan perosotan Eh Kalau begitu Di sini posisinya Harus ke sebelah kanan Benar sekali Itu Itu kan tempat Perosotan kita Mio Harusnya kan Sebelah kanan itu kan Pergi ke pantai Tidak Ini Ah Membingungkan Aku bingung sekali Kenapa jadi begini kan? Berarti bukan ulamu ya? Tidak Ini bukan ulaku Ayo kita cari lagi ke tempat yang lain Keliatannya semua berubah Ayo kita cari dulu Dimana sekolah kita Di sini apa? Ini kan gorong-gorong air Eh Benar sekali Ini kan tembok sekolah Kalau begitu tinggal naik saja ke atas Hah Aneh Ini membingungkan Semua posisinya berubah Dari kamar Kelas Yumat Tempat takoyaki Iya Semua tempatnya berubah kan? Bahkan kantor polisi Yuta Yuta Gawat Yuta Kenapa Anto? Sekolah kita berubah Yuta Kan? Aku sudah bilang Ini semuanya Bukan cuma rumah kita saja Mio Jadi kamu tidak bisa bilang Kalau rumah itu ulaku Iya kakak Aku minta maaf Harusnya sebelah kiri Ini kan Ini kan tempat sekolah Kenapa jadi pemadam kebakaran? Lihat itu mobilnya Ngingung 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 Berbunyi Iya Yuta Berarti sekolah kita di sebelah kanannya Hah? Iya Kenapa jadi begini? Seharusnya kan kebalikannya Pemadam kebakaran di sebelah kanan Terus kan sekolah kita di sebelah kiri Iya kami juga bingung Yuta Kenapa jadi begini? Hah? Ini pasti ulas seseorang Siapa yang membuat posisinya menjadi begini? Ayo kita pergi cari Kita harus temukan Siapa kira-kira yang membuat ular di kota ini Tapi mau cari di mana? Kota ini kan luas sekali Iya juga ya Kalau mau bergerak harus cepat Jangan disini saja Kalau kesal juga tidak ada Bisa membuat merubah apapun Tapi mau bagaimana? Ya sudah kalau begitu Cepat ketekan kita harus kemana Mio Kita bergerak saja kemanapun Ayo Ayo cepat tunjukkan jalannya Eh tunggu dulu Kenapa tiba-tiba berkabut? Apa ini? Kenapa kabutnya sangat tebal? Ya ampun Ini membuat kita punya mata jadi pedih Ayo Yuta Kita harus segera pergi dari sini Mau pergi kemana? Ini semuanya kabut Aku tidak bisa melihat kemanapun Hah? Cepat Yuta Kenapa kamu cuma berputar-putar? Hah? Aku berputar-putar? Kenapa kalian bilang aku berputar-putar? Aku kan lagi jalan Tidak kakak Kamu cuma berputar-putar di tempat Hah? Kalau begitu bagaimana? Kabut ini sangat tebal Jadinya aku tidak tahu harus jalan kemana Ya Yuta Sebaiknya kita jangan berjalan lagi Yuta Nanti kita jadi tersesat Lihat Mio Kabutnya di mana-mana Dan makin tebal Di depan kita ini Tidak bisa melihat apapun lagi Semuanya sudah kabut Kalau begitu kita duduk saja disini Sampai kabutnya hilang ya Ya aku setuju Aku juga setuju kita disini saja Kalau berjalan pasti makin tersesat bukan? Eh? Kenapa jadi begini? Ini kenapa? Ini kenapa? Kalau begitu kita harus segera pulang Kemungkinan rumah kita sudah kembali ke aslinya Benar Yuta Ini pasti ulas si kabut? Benar kakak Kembali seperti semula Loker pintu masuk utama Kalau begitu di sebelah kanan? Benar kelasku Aku harus cek lagi di sebelah kiri Ini harus ruangan guru Tidak boleh lagi Benar ruangan guru Untung saja Aku sempat jadi bingung Cuma aku saja yang merasakan ini salah letak Kenapa masih di kantor kami? Ini kan kantor guru Iya pak Aku akan kembali ke kelas Tapi kelihatannya aku sakit Apakah aku sedang bermimpi atau mengigau? Sebaiknya aku istirahat saja Nah Mio Ini kita akan cek lagi kamar kita Mudah-mudahan ini posisinya sudah benar Harusnya benar Yuta Aku belum yakin kalau belum mengecek ke dalam Nah Mio bagaimana? Aku juga berharap kalau itu kamar kita kakak Kalau begitu kita cek Wah ternyata benar Mio Ini kamar kita Sudah tidak salah lagi Kalau begitu semua sudah benar Tata letaknya bukan? Iya Sejauh ini semua sudah aman Oke teman-teman Sekian dulu video Dunia Mica Ingatlah subscribe dan juga share video ini ya teman-teman Oke